Nama Mohammed bin Salman saat ini sedang panas diperbincangkan oleh dunia karena diduga terlibat dalam kasus terbunuhnya jurnalis Jamal Khasogi. Meski belum ada bukti jelas tentang sang pewaris sah tahta kerajaan Arab ini, namun Menteri Luar Negeri Arab Saudi membenarkan jika jurnalis tersebut dibunuh oleh pihak di luar otoritas mereka. Namun dibalik kasusnya saat ini, pangeran yang akrab disapai MBS ini memang sudah menarik perhatian publik sejak lama. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan saja, tetapi juga kekayaan yang melimpah ruah tak karuan jumlahnya, bahkan hingga membuat siapapun bakbutiran debu. Pangeran Mohammed bin Salman mungkin menjadi salah satu pria yang mempunyai nasib sangat beruntung. Selain fisik yang sangat keren, pria ini pun memiliki harta yang seakan tidak ada habisnya. Total kekayaan bersih suami dari Sarah binti Masyur bin Abdul Aziz Al Saud ini diperkirakan sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 45,6 triliun rupiah. Nilai tersebut belum ditambah dengan jumlah aset yang lain seperti rumah, mobil, dan barang lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, penghasilan MBS per tahun diperkirakan mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Oleh karena itulah, bukan hal yang sulit baginya untuk mengkoleksi berbagai mobil mewah dari Ferrari, Bentley, Bugatti, Lamborghini, hingga Rolls Royce. Total biaya untuk membeli mobil-mobil tersebut diperkirakan lebih dari 348 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan motor metik di Indonesia, 18 mobil milik Sang Pangeran setara dengan 17.400 motor metik yang harga per unitnya 20 juta rupiah. Dengan status sebagai pewaris kerajaan Arab Saudi, rumah dan istana mewah tentu menjadi tempat keseharian Pangeran Mohammed bin Salman. Namun seakan tak cukup, ia pun membeli rumah untuk tempat berlibur seharga 4 triliun rupiah. Hunian ini juluki Chateau Louis XIV yang berada di sebuah lahan seluas 57 hektare ini berlokasi di Louvigien, Versailles, wilayah utara Perancis. Bangunan megahem berasal dari abad 17 ini berisi beragam macam barang mewah seperti bioskop, kolam renang indoor dan outdoor, gudang anggur, bahkan klub malam serta ballroom untuk menggelar pesta. Kebayang gak tuh rumahnya sebesar apa? Mungkin mirip wahana berlibur ya? Dan dengan nilainya yang luar biasa, rumah tersebut bisa setara dengan 16.000 rumah tipe 21 yang harganya sekitar 250 juta rupiah loh. Awalnya bangunan megah yang dibangun oleh pengembang emas Khashoggi itu dibeli oleh seorang yang misterius pada 2015. Namun setelah diselidiki, pemilik rumah super mewah itu adalah 8 perusahaan investasi Perancis dan Luxembourg yang dikelola oleh hiasan pribadi milik Pangeran Mohamed. Alhasil, kepemilikan aset properti itu pun tertuju pada putra mahkota. Aset kekayaan Raja Salman yang nantinya diwariskan kepada Pangeran Mohamed bin Salman diperkirakan mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau 258 triliun rupiah. Namun terlepas dari kekayaan keluarga, Pangeran Mohamed bin Salman yang memiliki kekayaan pribadi sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 45,6 triliun rupiah ini pun tertarik untuk memiliki sebuah karya seni yang fenomenal seperti lukisan Salvatore Mundi karya Leonardo da Vinci. Lukisan yang merupakan salah satu dari 20 karya otentik da Vinci yang ada di seluruh dunia itu dibeli dengan harga 450,3 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 7 triliun rupiah. Wow! Jika dibandingkan harga satu lukisan tersebut setara dengan 466 ribu unit smartphone, ya harga satuannya 15 juta rupiah lho. Sejak beberapa tahun lalu, kerajaan Arab Saudi perlahan mulai berbenah untuk mengurangi segala macam korupsi dan juga menghemat pengeluaran negara. Namun ironisnya, berlawanan dengan kebijakannya mengurangi gaji pegawai pemerintah, ternyata Pangeran berusia 33 tahun ini membeli kapal pesiar seharga 500 juta dolar atau sekitar 8 triliun rupiah. Transportasi laut yang didesain oleh Espen Oino dan Zuretti ini setara dengan 20 ribu kapal nelayan berukuran 10 gross tonnage yang harga satuannya sekitar 400 juta rupiah. Sebelumnya, pria yang mempunyai 4 orang anak ini juga pernah membeli yacht mewah yang berama Pegasus 8 pada tahun 2014 di kisaran harga 5 triliun rupiah. Gaya hidup yang hedonisme ini pun akhirnya mengundang Cibirang karena awalnya ia disebut Pangeran yang berbeda dengan Pangeran Arab lainnya. Namun ia berdalih bahwa jumlah aset kekayaannya adalah masalah pribadi dan tidak merasa bersalah menghabiskannya dengan cara yang dianggap tidak bijak oleh publik. Meski begitu, sang Pangeran pun mengaku jika separuh kekayaannya selalu ia gunakan untuk kegiatan amal. Dan pemirsa itulah kekayaan Pangeran Arab yang bikin kamu bakbut tiran debu versi on the spot. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik lainnya? Tonton terus on the spot ya! Ketika beberapa negara adik kuasa saling berebut klaim siapa yang pertama kali menginjakan kaki di bulan, Cina yang dikenal pandai membuat tiruan suatu barang berencana membuat bulan buatannya sendiri loh. Bukan bulan mainan kan? Bukan! Melainkan bulan tiruan yang disimpan di luar angkasa. Lalu untuk apa tujuannya? Selengkap PHND on the spot, jangan kemana-mana!